Buya Yahya menjawab Baik silahkan tepuknya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buya dalam keadaan sehat Dan insya Allah dalam merindungi Allah SWT Amin Insya Allah saya pengikut mazhab syafi'i Buya Namun dulu saya pernah memakan Biasa makan ke piting Buya Saya baru tahu bahwa ternyata Mazhab syafi'i mengharamkan Makan ke piting ini Namun ada juga Imam Maliki dan Imam Bali yang membolehkan Makan ke piting ini Pertanyaan saya adalah Boleh gak sih Bu Kalau ketika kita Makan misalnya Tapi insya Allah saya sudah berniat Karena saya sudah tahu bahwa mazhab Imam syafi'i mengharamkan Sejak saat ini, sejak hari ini Saya tidak akan pernah memakan lagi Ke piting Namun saya ada pertanyaan yang Yang ingin saya tanyakan Sama Buya Mungkin gak sih Buya Kalau kemudian Kita masih tetap makan Atau orang-orang yang sudah paham ini Masih makan ke piting Karena memang ada mazhab yang lain Yang bolehkan Yang menghalangkan Sekalipun mazhab Imam syafi'i Mengharamkan Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang disebutkan dalam kitab Kitab mazhab syafi'i Seperti Imam Ibn Hajjad al-Hitami Dalam tufwahnya juga Tentang menyebut tentang syaratan Bagaian tapi Pada Hakikatnya Ulama ada yang membahas Syaratan yang dilihat oleh Ibn Hajjad Adalah syaratan satu jenis syaratan Atau kepiting Yaitu kepiting yang hidupnya di darat Jadi Kalau ke air hanya sekedar butuh minum Maka di saat seperti itulah Menguncul keputusan kepiting itu adalah Haram Dalam mazhab kita Imam syafi'i Sementara ada yang hidup di pantai itu Bisa membedakan ternyata Ada kepiting darat dan kepiting laut Orang pantai yang tahu ternyata Memang oh kepiting ini gak pernah Hanya di hidupnya di luar Tapi ada kepiting ini Dia lebih bisa membedakan mereka Jika demikian tentu Maka kita bisalah Menjalin ambil jalan tengah Bahasanya Kepiting yang adanya di laut Keluar hanya sekedar untuk Untuk jalan sesaat Masuk lagi ke laut Maka itu adalah kepiting yang halal Karena semua binatang laut Boleh dimakan Seperti itu Jadi biar nyantai Tidak perlu Kemudian juga Kalau memang Kepiting darat Jadi kepiting darat itu hidupnya di darat Dikasih makan seperti Seperti ayam Dikasih Makanan sudah hidup disitu Airnya pun hanya sekedar untuk minum saja Dan katanya itu diternak Wallah alam Itu diternak juga Jadi gak perlu air Gak ada rendaman air Gak ada ini apa Jika itu kepiting darat yang seperti itu Dan inilah Jenis yang diharamkan di dalam madhab Kita Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu Terlepas dari itu Wah ikhwan Kepiting Kalau menurut madhab Imam Malik Memang Imam Malik adalah Menghalalkan itu semuanya Jadi Kita tetap Mathab Imam Syafi'i Kita menduga Insya Allah Kepiting-kepiting yang ada Selama ini adalah Masih kepiting laut Dan memang kita Remah tanya Karena kepiting laut Kepiting bukan Kepiting darat Kepiting air Kemudian jika nanti Ikut mathab Imam Malik Bukan sesuatu yang telarang Bukan sesuatu yang telarang Asalkan betul-betul ya Niat untuk patuh kepada syariat Bukan untuk seenaknya sendirilah Urusan makanan ikut madhab Malik Nanti yang lainnya Pokoknya cari yang gampang-gampang deh Biarpun mencari yang gampang Bukan juga terlarang Cuman ada nanti Sudahlah Kita sudah tidak Sudah bukan waktunya Bahas itu barangkali Kita lebih perlu bahas Yang sudah disepakati Anehnya orang Jangan sampai Dia takut makan Kepiting darat Takut kenapa Menurut madhab Syafi'i Haram Bukan anda Kalau anda yang bertanya Insya Allah sudah aman semuanya Ada orang takut makan Kepiting darat Kenapa Ini menurut Madhab Syafi'i Haram Tapi dia makan riba Ngerebut waris Saudaranya Ini kan kebelingir Jadi Kalau masih ada khilaf Nyantai Tapi yang sudah disepakati Jangan sampai kita lakukan Makan sesuatu yang diharamkan Makan riba Ambil hak waris Saudara Itu berbohong Dalam jual beli Itu haram Haram yang disepakati Ada pun Masalah kepiting Masih ada celah deh Kalau seandainya Ada yang ingin makan Diniatkan untuk Madhab Imam Malik Rahim Allah Tapi kami harap Itu tanyalah Itu kepiting apa Kepiting laut Kalau selagi ada Ngomong kepiting darat Anda hindari Ambil ikan Dorangnya saja Sama gitu Udangnya Gitu saja Jangan sampai kita masuk Was-was lah Kalau mendaksa Tidak ada lagi Kepiting darat Ikut Madhab Malik Baru saat itu Masih ada kepiting laut Kenapa harus pakai Kepiting darat Lebih enak Yang lebih enak lagi Anda agak mundur Datangnya Semakin lapar Semakin enak Gitu saja Jadi enak Jangan kita Maksa Sesuatu yang menjadikan Hati kita menjadi Ragu-ragu Biarpun pada Ashirnya nanti Kalau ikut Madhab Malik Juga boleh Cuma kan kita hidup Bukan untuk main-main Untuk mencari Kesenangan-kesenangan Begitu saja Patuh kepada ulama Juga ada makna Ibadah Jadi selesai Insya Allah jelas Anda Kalau Anda bisa bertanya Kalau kepiting laut Kepiting darat Kepiting air Ya sudah Kepiting air Anda makan Tidak usah banyak tanya Oh jangan banyak tanya Kepot Kalau lima tahun Kepiting darat Ya sudah Dia ngomong Kepiting darat Ya sudah Anda tidak usah makan Sayang lain saja Tanpa harus ingkar Pada orang yang makan Biar yang makan Anda pun dapat Madhab Imam Malik Orang awam Bisa diikut Madhab siapa saja Yang penting adalah Yang dia sepakati saja Riba Jangan ambil-ambil Ini Ini ada orang Sangat ikhtiat Hati-hati Saya tidak mau Makanan ini Saya tidak mau Beli warung Di sini Ribanya jalan Ribanya jalan Masa Yang dipakai pun Gabang-bang riba Ini kan Ugeana ini Masya Allah Ngurusi kepiting Sama kodok Yang haram Yang pasti Itu yang harus kita Kita hindari Selesai Kalau kita Bertemu Kita menghindari Yang pasti Yang masih ada Mudah Untuk diselesaikan Insya Allah Allah Alham Bissouhab Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan